Intro Wali Lintas Manua hari ini dalam musyawarah cabang ke-8 Aida Musliwah kembali terpilih memimpin DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Iwapi Banjarbasi periode 2023-2027 Ia memastikan program pembinaan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah akan diintensifkannya lagi pada periode kedua kepemimpinannya DPC Iwapi Kota Banjarbasi menggelar musyawarah cabang ke-8 beragendakan laporan pertanggung jawaban dan memilih kepengurusan baru periode 2023-2027 yang berlangsung di salah satu hotel di Banjarbasi Kamis 2 Januari 2023 Secara aklabasi Aida Muslimah kembali menahkodai organisasi ini untuk kedua kalinya Ia bertekad terus mendorong dan memberikan pembinaan kepada pelaku MKM terutama kaum Hawa untuk naik kelas bahkan mapan termasuk melahirkan wirausahawan baru Berdayakan dan memperkuat kemampuan arah wanita bagaimana mereka bisa berusaha dengan kondisi ekonomi yang sekarang mungkin lagi turun dan lain sebagainya yang pasti kita harus selalu memberikan dindingan kemudian juga memberikan latihan untuk memberdayakan mereka dan memperkuat sehingga mereka tetap terus survive semangat dan punya suatu keahlian yang bisa mereka handalkan untuk menumbuhkan ekonomi bukan hanya ekonomi keluarga tapi juga ekonomi masyarakat Sebenarnya itu Ketua DPW Iwapi Provinsi Kalsel mengapresiasi komitmen yang besar dari DPC Iwapi Banjarmasin dalam membantu mendorong perkembangan UMKM di kota Banjarmasin karena UMKM memberikan kontribusi besar bagi daerah dan negara baik dalam hal pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja hingga membantu negara dalam menghasilkan pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan Kita ingin memperkuat bagi para UMKM ini untuk bisa berkompetensi baik secara kualitas, kemudian juga kuatitas produknya hingga kemampuannya di bidang pemasaran produk-produknya untuk itu para UMKM ini kita minta untuk bisa meningkatkan kemampuannya itu melalui pelatihan-pelatuhan, melalui juga bagaimana dia mempenetrasi pasarnya melalui secara online maupun secara offline kemudian juga bisa memberikan mindset yang terbaru sebagai pelaku usaha yang bisa mampu untuk bersaing secara domestik maupun bahwa secara internasional Pada musyep ini juga ditampilkan beberapa produk UMKM unggulan anggota IWAPI Kota Banjarmasin Eko Anggoro Banjar TV